Halo temen-temen Selamat sore Ini kita mau ngabuburit Sekarang kita jadwalnya mau nganterin pak wadek jalan-jalan Katanya mau ngabisin THR nya Hahaha Nah buat temen-temen yang belum subscribe Saya tunggu subscribe dulu ya Satu Dua Tiga Oke terimakasih yuk kita mau lanjut yuk Mari kita ke goods bike jalan-jalan Sekarang mau nganterin pak wadek Mau Jajan habis dapat THR Hahaha Hahaha Apa ini pak Superteam 38 Superteam 38 ya Oke let's go Kita mau cari ban Di goods bike Keluar Halo bosku Waaaah Hahaha Saya mau nganter temen nih Siang Cari ban Ada kan bos Beli ban aja ngevlog Hahaha Situ mau nggak ya dipromoin nih Hahaha Goli apa pak Continental BW 5000 Widi BW 5000 Sesuai saran temen-temen gitu Lumayan ngurangi kewer Semoga Wah nih Nih THR nya pak wadek nih Ya Bannya satu segini nih Continental CP 5000 Ini ban baru Paling favorit Banyak yang merekomendasikan Wah ini DT Swiss Buat Mas Adri Oh buat Mas Adri ya Buat Mas Adri ini DT Swiss nya Tinggal klik beli Oh iya ini Disbreak ini pak Bener pak Betul Cocok buat Mas Adri ya Ini Zero Night Shammal Mile Bora Wah ini Madun ya Keren sekali Track Madun Buh Ini Bilsetnya kok Koyanginnya apa ya pak Itu katanya Super Team Tapi itu Mirip 454 NSW Ini Super Team Bil Kata orangnya Super Team Ah udah apa deh Oh Orangnya sih katanya Iseng Mas Cuman tak pikir-pikir ini Iseng-iseng mahal Nah ini Free Up nya pake Chris King Oh Ya juga pake Apa Chris King ya Chris King Coba pak Diputar pak Oh Siap siap Chris King Chris King Ini Ceng apa gini Wah Ini belakang Belakang Ini belakang Coba Kita tiba dulu ya Ya Super Team 38 Punya Pak Wadek baru guys Api Api 20 9 20 9 20 9 20 Terus Yang depan Yang depan Yang depan Berapa ini yang depan 700 Tadi berapa 9,20 sama 700 Jadi sekitar 1,6 Ini kan Pak Wadek tuh milih Profilnya yang 38mm All round Jadi bisa buat datar Bisa buat nanjak Ini kan 38mm Mana tulisannya 38mm Ternyata Enggak ada ya mas Enggak ada ini mas Jadi profile 38mm tuh ini ya Lebarnya ini 38mm Jadi ini enak buat nanjak sama datar Masih bisa Masih cocok Mari kita pasangkannya yuk Super Team itu juga dapet Ruji cadangan QR Ini apa yuk Ini apa yuk Buah gue Sama Brakepad Brakepad Brakepadnya Putu ganti Ini Bukal apa ya Pak Wadek Bukal apa Toko lama-lama bisa Yang ready stock Ready stock Berapa Pak Wadek Milisetnya 6,2 6,2 Buat teman-teman yang mau upgrade Budgetnya Mepet-mepet gitu Ekonomis Dapet Miliset Carbon 6,2 Mantap saya Itu isik versi Jenes V4 Ini mantap Oh iya Jadi saya beli ban Saya masangkannya Bosnya langsung Wah Saya kan pekerja di Goodsback Oh pekerja saya Video itu belum Harus konsisten Oh iya siap Oh iya ini Pak pekerja Makasih ya Pak Makasih ya Pak Makasih ya Kok Ini ada Project One juga ya Juga ya Betul Sama kayak punya Kemaren itu ya Cuma ini Rimbrake Ini rimbrake sama Ini warnanya yang Full fade Kalau kemaren kan punya aku kan Yang icon Oh tapi Satu angkatan Kalau framenya Sama bentuknya Oh satu angkatan ya Cuma ini lebih kecil Size 50 Oh tapi ini rimbrake Ya Ini rimbrake Ini rimbrake model gini Ini Rp10 jutaan Ini Rp9 jutaan Nah ini Rp9 jutaan Rp9 jutaan Rp9 jutaan Anda lihat apa ya DT Swiss DT Swiss DT Swiss yang One Ini juga special edition sih Monteseral 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 Ini nama pegunungan di Swiss Kalau nggak salah Oh DT Swiss Monteseral Ini yang ringan Wah ini ternyata disini ada sepedanya Koyudi Sepeda spesial Ini dari ownernya Pak Piyaku Mari kita lihat Ini Kolonago C64 Wah Ini mantap jaya Wheelsetnya lightweight Dis Rp10 jutaan Rp10 jutaan Rp10 jutaan Rp10 jutaan Ini rantainya apa Will Itu KMC Itu KMC X11 SL Katanya yang ada emasnya itu mana Oh emasnya bukan di sini Ini sepedanya katanya ada emasnya ya Di bagian frame nya Ada plat kamar serinya Di dalam sini Tapi nggak kelihatan Jadi Di dalam sini Itu ketutupan 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 di sini ada nomor serinya Ada Lapis emasnya Dan gosip-gosipnya nih Harganya sepedanya ini berapa bosku? Hahaha Ini harus Itu kayaknya Besok Kalau Temen-temen setuju Nanti kita Bikin bike check Sepeda ini Polonago ini Kalau ini besok Apa ya atasnya PR ini Gimana? Tuliskan komentar temen-temen Gimana kalau kita Bike check Sepeda ini Polonago C64 nih Nanti Saya tunggu komennya ya Lagi apa Mas Nopi? Ini Mas bersih-bersih Om yosi Resih nggak Pak? Iya Lumayan Lumayan Dan di sini ada Mas Yanto Kalau Wih Semoga sih gue jengi Bose loh Hahaha Biasanya Ini Tentang gue jengi Iya Makan jari Nah ini wheelset baru Pak Wadek Katanya Biar nggak kewer Kalau ditarik temen-temen Terutama ditarik Mas Amal Mas Kobo gitu lah Hehehe Sampai upgrade wheelset loh Pak Wadek loh Teorinya biar nggak kewer Praktiknya ya Esok dilihat Mantap jaya Super Team Pakai Continental JP5000 Ini batikannya kayak gini Yang JP4000 itu katanya udah Bahan paling penak Nah JP5000 ini luweh penak lagi Ini lebih baru Ini keluaran 2019 JP5000 ini 5.000 5.000 Wah ini Pak Wadek Bahan dalam biasa pakai Continental juga nih Hehehehe Nanti biar dikomen temen-temen netizen Hehehehe Hehehe 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 Woi Super Team Wah ini ada yang spesial Madon Fullback Harganya berapa kok Ini Precision 121.5 100 100 121.5 Ini Madon 2019 Sudah pakai 2020 Oh 2020 Ini model 2020 Sudah pakai SRAM Ini SRAM Force AXS Bawahnya SRAM Red 12 adik mau beli saddle juga pak hahaha berapa ini kok? ini kalau gak salah tiga koma net ini cuma 69 gram 69 gram lho pak kita langsung 6 kilo nanti ping pong tenangnya lho tegel pak ini salah satu saddle yang cukup favorit juga oh iya pro steel bener kan? price list berapa? apa press list? berapa ya? gak ada harganya ya? pro steel itu termasuk recommended ini carbon mas realnya real carbon ini real carbon cuma ini ada empuk-empuknya price listnya 2,6 ini termasuk laris juga ya? ya sudah selesai makasih ya mas Noopy makasih Ando mas Yosi makasih ya kok siap mas ini pak wadek bahagia nih wheelset baru tarik ini gak? barukan baru tarik aja frame nya berusaha sekalian oh iya frame nya cocok ya ini? bye ini cuma soalnya sekarang kok makasih ya kok Willi siap besok abis lebaran lagi ya weh salam dulu ya, kita bawa aja, makanya walaalaala itu fokus mereka, kamu enak digawaknya bose jadi gimana, jadi enak ya pak wadek, dosenya diterke, jadi bentuk konifrim makasih ya kok yuk yuk tadaak habis dari goods bike nah, di sebelah selatan goods bike itu ada tempat jualan kopi enak mari kita lihat apakah kopinya ada ya mari kita beli kopi dulu wah ini Yohan foto kopi krisma Yohan kopi wah itu ada halo kok ini kopi favorit saya yang mana? disini pak, pinjem ya pak? ini gayu natural arabica ini rasanya enak ini paling favorit, ini saya mesti belinya disini kayu natural arabica komit ya kok? siap, siap terima kasih 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 terima kasih